Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Dodi dari UKM Kabupaten Kendal Membawa produk kami dari Kendal Salah satunya matu dari 900 lebah Ini hasil budidaya sendiri Sudah tersertifikasi badan pom Tas ini memang membawa motif-motif warna alam Selain modelnya yang natural Eklusif juga Harganya pun cukup terjangkau Dari aneka oleh-oleh kendal Salah satunya ada sirup jahe Ada crispy juga Ada aneka kembang goyang Ini makanan jadul yang ngehit lagi Lagi ada stik bandeng Olahan dari duri bandeng yang diolah menjadi stik Selain itu kami juga membawa abon ayam handalku Salah satu produk unggulan Kabupaten Kendal juga ada waras jahe instan Dari Kendal atas kita ada buayu gula semut Itu aneka olahan produksi gula aren Lalu kita juga ada Kerupuk rambak Dari pegandon macam-macam yang kami bawa Ada yang dari sapi kerbau Juga yang mix juga ada Selain itu kami juga membawa ini Balungkuo ini salah satu makanan tempo dulu yang ngehit kembali Sama seperti yang tadi Kembang goyang juga gula aren Waras Nah ini yang menjadi primadona ini Kerupuk udang dan kerupuk petis udang Di sini untuk penjualan kerupuk petis udang nomor wahid ini Selain rambak Kerupuk udang ini kan memang satu-satunya di Kabupaten Kendal Aneka rajut ini ada tas, sepatu, boneka Dan aneka rajut lainnya Macam-macam motif dan ukurannya Harganya pun cukup terjangkau untuk rajut Kemarin juga baju rajut Itu juga sudah sold out bagus banget Nah kita ke klaster batik ya kawan-kawan Ini ada batik linggo Juga batik kirana yang kami bawa dari kelompok klaster batik Macam-macam motif batik Ada batik tulis dan batik cap juga Kami selain bawa bahan batik, baju batik Juga ada event di sini menghadirkan edukasi untuk anak-anak ini kak Jadi anak-anak di sini kita edukasi untuk mewarnai batik Kita belajar untuk generasi mendatang Diharapkan Kecintaan anak-anak akan batik lebih maksimal Karena di sini ada kita maksimal untuk Edukasi mewarnai Dari bahan batik ini kak Bahan batiknya Nah dari mentahnya Lalu anak-anak coba untuk mewarnai di sini Selain kesenian Ditulis batik Kami juga ada Bawa ini dari kesenian Rebana Nah kendal ternyata juga punya Seni rebana Yang tidak kalah Bagusnya kak Selain harganya terjangkau Ini bahannya juga bagus banget Macem-macem Dari keprak Juga ada Bass Stik Macem-macem Satu set Alat dari Rebana Oke ini gak jauh dari pusat kota kendal Kopi yang khas dari kendal Ternyata Kendal itu Tidak hanya pesisir yang Exis Di sini juga Bagus ada kopi khas kendalnya Ini banyak Dari Lereng Gunung Perahu Ada varian Robusta Arabica Excelsa Nah Banyak Tumbuh Pohon kopi di Lereng Gunung Perahu Sekitar Sukorjo Pelantungan Jingorojo Ternyata kita juga punya varian kopi yang Melegenda Salah satunya Excelsa Ini kopi warisan Belanda yang Banyak hidup di kabupaten kendal Untuk kabupaten lain malah jarang ada Varian Excelsa Selain Robusta dan Arabica yang ngehit di sini Untuk yang Membawa kopi khas kendal Kita ada Mas Alek di sini kak Dari Brangsong kabupaten kendal Garasi Luwak Seni Panah ini kak Seni panah Di kendal juga ada Ini dari Sukorjo juga Nah panah ini kan Kelas untuk pemula Sampai kelas profesional ada Untuk Panah ini memang panah yang Standarisasi SNI Ini pengrajin langsung Dari kendal Ternyata istimewa Kabupaten kendal itu Pengrajin UMKE nya Sangat maju Dan Ambil Potensi-potensi Daerah yang ada itu Sangat Sangat dimaksimalkan kak Selain batik linggo Kita juga ada batik kirana Ini gak kalah bagusnya Sama batik tulis Khas kendal Karena warna-warna Cerah ini kan menandakan Warna-warna Kendal yang daerah pesisir kak Lain halnya Dengan daerah yang Agak ke selatan Kita kendal banyak Mengambil warna-warna cerah Juga warna-warna alam Seperti ini Motifnya pun Motif alam Dan motif pesisir Bunga pesisir itu Banyak banget Nah ini warna alam Khas pesisir kota kendal Batiknya Juga ada Motif kendil kak Ini motif khas kendal juga kak Nah motif kendil ini Khas kendal Jadi ada juga pohon Pohon kendal Ini kendil Oke Udeng ini juga dari Pembatik-pembatik yang Ambil potensi Atau ambil Nah kesenian disini Udeng Motif yang kebetulan ini kan Motif Motif Kendal banget kak Ini ada motif Bercocok tanam Juga ada Pohon yang asri Dan menandakan Motif pesisir Jangan lupa Mampir ke Bud Kabupaten kendal Di Jatengver Dan jangan lupa beli oleh-oleh khas kendal Yang tidak kalah dengan produk-produk Dalam dan luar negeri pastinya tentunya Dan maju terus UMKM Kabupaten Kendal Tingkatkan profesionalisme Tingkatkan kompetensimu Dan tingkatkan Inspirasimu Untuk membangun kendal Yang lebih bagus ke depannya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dodi See ya Selamat menikmati